Di lensa Indonesia siang, Pemirsa di balik sukacita menyambut lebaran, ada kekhawatiran yang biasanya melanda pemilik rumah, karena asisten rumah tangga harus mudik ke kampung halaman. Kalau begini Pemirsa, pilihannya dua. Anggota keluarga berbagi tugas mengerjakan pekerjaan rumah tangga, atau menyewa jasa asisten rumah tangga harian alias infal. Tapi berapa ya kira-kira uang yang harus disiapkan untuk jasa infal ini? Nah berikut Pemirsa, informasinya untuk Anda. Hampir sepekan jelang Hari Raya Idul Fitri, Diana Dewi semakin sibuk mempersiapkan segala kebutuhan. Namun ibu rumah tangga yang tinggal di Cibubur, Jakarta Timur ini tak bisa meminta bantuan asisten rumah tangganya yang mudik ke kampung halaman. Alhasil tugas Diana sebagai ibu rumah tangga dikerjakan sendiri, mulai dari merapikan rumah, menyiapkan makan untuk anggota keluarga, hingga membereskan dapur. Terkadang Diana meminta bantuan tetangganya yang sudah dia percaya. Saya juga memperkerjakan salah satu dari lingkungan, lingkungan rumah. Jadi dia sendiri nggak akan pulang kampung, rumahnya dekat, kemudian agamanya juga yang kebetulan berbeda. Jadi itu salah satu solusi dari saya. Ada alternatif lain yang bisa dilakukan yakni menggunakan jasa ART Inval atau harian. Jelang Lebaran, Yayasan Penyalur ART Inval mulai kebanjiran permintaan, seperti Yayasan Dwi Asih di Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan ini. Yayasan ini menerima ratusan permintaan tenaga infal. Untuk memenuhi permintaan tersebut, Yayasan Dwi Asih merekrut tenaga infal dari berbagai daerah di luar Jakarta. Motivasinya saya pengen ada kemajuan, karena saya sebagai single parent dan punya anak dua, dan punya kebutuhan banyak, apalagi anak saya kuliah. Pendapatannya dua kali lipat dari tenaga kerja permanen gitu ya. Untuk bisa menggunakan jasa ART Inval Yayasan ini, Anda harus membayar 250 ribu rupiah per hari. Dari Jakarta, Tim Liputan, RTV